Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Besti, perkenalkan saya Helvina Hermawan Saya adalah seorang mahasiswi fakultas psikologi dari Universitas Islam Riau Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar psikologi dengan dosen pengampu Dr. Fikri SPSI-MPSI Saat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu gangguan psikologi Nah, apa itu gangguan psikologi? Gangguan psikologi seringkali disebut sebagai gangguan mental atau gangguan kepribadian Gangguan psikologi ini kondisi kelainan pada seseorang yang mengakibatkan perbedaan pola perilaku, pikiran, hingga emosi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari Gangguan ini seringkali menimbulkan tekanan bagi si penderita Menurut psikologi, si penderita gangguan kepribadian ini seringkali tidak sadar bahwa dia menderita gangguan tersebut Di Indonesia, penderita gangguan mental diidentikan dengan sebutan ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa Dan ODGJ ini sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan bahkan ada loyang hingga dipasung Padahal, penderita gangguan mental bisa dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pengobatan Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya loh Lalu kita beralih kepada gejala gangguan mental Gejala dan tanda gangguan mental tergantung pada jenis gangguan jiwa yang dialami Contoh gejala dan ciri-ciri gangguan jiwa yang sering dialami itu sebagai berikut Pertama, ada waham atau delusi yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang ada Lalu ada halusinasi Halusinasi ini adalah sensasi ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata Lalu suasana hati yang berubah-ubah dalam periode tertentu Perasaan sedih yang berlangsung hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan Perasaan cemas dan takut yang berlebihan dan terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari Gangguan makan, misal merasa takut berat badan bertambah cenderung memuntahkan makanan atau makan dalam jumlah yang banyak Lalu ada perubahan pada pola tidur seperti mudah mengantuk, mudah tertidur, atau sulit tertidur Serta gangguan pernapasan dan kaki gelisah saat tidur Lalu ada kecanduan nikotin dan alkohol Lalu marah berlebihan sampai mengamuk dan melakukan tindakan kekerasan Lalu timbul perilaku yang tidak wajar sampai teriak-teriak tidak jelas Berbicara dan tertawa sendiri, serta keluar rumah dalam keadaan tidak berbusana Nah, selain gejala yang terkait dengan psikologis Penderita gangguan mental juga dapat mengalami gejala pada fisik Seperti sakit mah, sakit kepala, hingga sakit punggung Kapan harus ke dokter? Segeralah berkonsultasi dengan dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater Bila Anda mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi Terutama jika beberapa gejala tersebut muncul bersamaan dan mengganggu aktivitas Anda Bila orang-orang di sekitar Anda menunjukkan gejala mental Ajak dia berbicara dan berbagi secara baik-baik mengenai gejala yang dialaminya Jika memungkinkan, ajak dia menemui psikiater Lekas ke IGD rumah sakit, rumah sakit jiwa ya Jika muncul gelagat untuk melukai diri sendiri dan orang lain Terutama jika muncul keinginan untuk bunuh diri Bila hal tersebut terjadi pada orang di sekitar Anda Tetaplah bersamanya dan hubungi nomor darurat Apa saja penyebab gangguan mental? Belum diketahui secara pasti apa penyebab gangguan mental Kondisi ini terkait dengan faktor biologis dan psikologis Faktor biologisnya apa saja? Faktor biologisnya itu biasa disebut sebagai gangguan mental organik Contohnya nih, gangguan pada fungsi sel saraf di otak Lalu kerusakan otak akibat terbentur atau kecelakaan Lalu ada kekurangan nutrisi Kekurangan nutrisi juga bisa menjadi penyebab gangguan mental loh Lalu memiliki orang tua atau keluarga yang menderita gangguan mental Lalu ada faktor psikologis Faktor psikologis ini apa saja? Pertama seperti peristiwa traumatik seperti kekerasan atau pelecehan seksual Kehilangan orang tua atau disiasiakan saat kecil Kurang mampu bergaul dengan orang lain Perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan Lalu perasaan rendah diri, tidak mampu, marah, atau kesepian Juga bisa menjadi penyebab gangguan mental Selain faktor psikologis yang disebutkan di atas Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Menyatakan bahwa berada pada situasi pandemi COVID-19 Juga bisa menjadi faktor pemicu stres Kemudian membuat orang lebih rentan mengalami gangguan mental Stres tersebut dapat berasal dari rasa takut dan khawatir Tentang kesehatan, keuangan, atau pekerjaan yang banyak terpengaruh oleh pandemi Bagaimana cara mendiagnosisnya? Untuk menentukan diagnosis gangguan mental Jenis-jenisnya yang diperderita pasien Psikiater akan melakukan pemeriksaan medis kejiwaan Dengan mewawancarai pasien atau keluarganya Pertanyaan yang biasanya ditanyakan adalah Gejala yang dialami termasuk sejak kapan gejala muncul Dan dampaknya pada aktivitas sehari-hari Lalu riwayat penyakit mental pada pasien di masa lalu Yang memicu trauma Lalu obat-obatan atau suplemen yang pernah atau sedang dikonsumsi Guna menyingkirkan kemungkinan adanya penyakit lain Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan menunjang Pemeriksaan menunjangnya itu apa? Biasanya itu yang dilakukan adalah tes darah Melalui tes darah, dokter dapat mengetahui gejala pada pasien Disebabkan oleh apa? Misal atau disebabkan oleh gangguan tiroid Atau kecanduan alkohol Atau kecanduan penyalahgunaan NAPZA Apa saja contoh gangguan mental? Setelah melakukan pemeriksaan tadi Sejumlah pemeriksaan tadi Dokter dapat menentukan jenis gangguan mental yang dialami pasien Dari sekian banyak jenis gangguan mental Beberapa yang sering terjadi adalah Pertama, depresi Apa itu depresi? Depresi merupakan gangguan sesana hati Yang menyebabkan penderita terus-menerus merasa sedih Perasaan sedih ini berlangsung hingga berminggu-minggu Atau berbulan-bulan Kedua, ada skizofrenia Apa itu skizofrenia? Skizofrenia merupakan gangguan mental Yang menimbulkan keluhan halusinasi Delusi Serta kekacauan berpikir atau berperilaku Skizofrenia membuat penderitanya tidak bisa membedakan Antara kenyataan dengan pikirannya sendiri Lalu ada gangguan kecemasan Gangguan kecemasan itu apa? Gangguan kecemasan itu merupakan gangguan mental Yang membuat penderitanya merasa cemas dan takut secara berlebihan Dan terus-menerus dalam menjalani aktivitas sehari-hari Penderita ini dapat mengalami serangan panik yang berlangsung lama dan sulit dikendalikan Yang keempat adalah gangguan bipolar Apa itu gangguan bipolar? Gangguan bipolar merupakan jenis gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati Penderita ini biasanya merasa sangat sedih dan putus asa pada periode tertentu Kemudian menjadi sangat senang dalam periode lainnya Yang kelima, gangguan tidur Gangguan tidur merupakan perubahan pada pola tidur yang mengganggu kesehatan dan kualitas hidup penderitanya Contoh, sulit tidur atau yang disebut dengan insomnia Lalu ada mimpi buruk atau yang disebut dengan parasomnia Atau sangat mudah tertidur yang disebut dengan narkolepsi Bagaimana cara pengobatannya? Cara pengobatannya tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya Selain terapi perilaku kognitif dan pemberian obat-obatan Dokter juga akan menyarankan pasien menjalani gaya hidup sehat Apa itu perilaku kognitif? Terapi perilaku kognitif itu merupakan jenis psikoterapi yang bertujuan mengubah pola pikir dan respon pasien Dari negatif menjadi positif Terapi ini menjadi pilihan utama untuk mengatasi gangguan mental Contoh, skizofrenia, depresi, bipolar, dan gangguan kecemasan serta gangguan tidur Obat-obatan Obat-obatannya itu biasanya digunakan untuk meredakan gejala yang dialami penderita dan meningkatkan efektivitas psikoterapi Lalu ada perubahan gaya hidup Yaitu menjalani gaya hidup sehat Seperti apa? Olahraga rutin, makan teratur, pola stres dengan baik Itu juga termasuk gaya hidup yang sehat Tidak semua dapat dicegah Namun ada beberapa langkah yang dapat mengurangi resiko serangan gangguan mental Seperti yang saya sebutkan tadi Yaitu olahraga rutin, makan teratur, kelola stres dengan baik Tetap aktif di pergaulan yang disenangi, tetap aktif di aktivitas yang disenangi Jangan merokok dan konsumsi alkohol Lalu konsumsi obat yang diresepkan oleh dokter-dokter spesialis kesehatan jiwanya tadi Nah, dari yang saya uraikan tadi Semoga dapat membantu kita semua ya Sekian dari saya Helvina Hermawan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa